Intro Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Golkar Kota dan Pasar mengelar musyawarah daerah musda tahun 2020 di gedung Madu Sedana Sanur dan Pasar. Musda turut dihadiri Sekda Kota dan Pasar, anak Agung Ngurah Rai Suara dan Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawakori. Dalam musyawarah daerah musda DPD Partai Golkar Kota dan Pasar yang digelar 16 Agustus 2020, Iwayan Mariana Wandira kembali terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota dan Pasar periode 2020-2025. Mariana Wandira yang telah dua periode menjabat Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota dan Pasar akhirnya kembali terpilih secara aklamasi untuk kali ketiga. Menjadi pucuk pimpinan partai berlambang pon beringin tersebut di Kota dan Pasar. Dalam musda tersebut, ke-10 pemegang hak suara sepakat dan bulat satu kata untuk memilih Mariana Wandira sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota dan Pasar periode 2020-2025. Musda tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar dalam peraturan organisasi Partai Golkar. Tidak ada tekanan atau intervensi terhadap pemegang hak suara yang akan memilih siapa yang layak menjadi Ketua DPD 2 Golkar Kota dan Pasar. Setelah terpilih kembali, Iwayan Mariana Wandira mengatakan, FIAKA segera merampungkan susunan kepengurusan DPD 2 Golkar dan Pasar serta melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi ke tingkat terbawah dalam menghadapi pilkada dan pilwali mendatang. Setelah itu terpilihnya Mariana Wandira untuk periode ketiga sudah menerima restu dari DPP Golkar untuk mencalonkan diri. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, Ketua DPD yang sudah menjabat dua periode ketika dicalonkan kembali oleh pemegang hak suara yang bersangkutan harus terlebih dahulu menerima izin atau rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Untuk musda kita pada kali ini, sesuai dengan apa yang diamanakan pada saya sendiri, penelurupan pak pleno diperluas, kita mendapatkan dukungan dari semua pegang hak suara yang mana kita berkingin sekali di dalam musda ini bukan merupakan sebagai sebuah kontestasi, tetapi sebagai pendelegasian tugas untuk membesarkan partai, untuk memberikan apa yang namanya mewujudkan cita-cita Partai Golkar yang pada saat ini kita menginginkan ada kontribusi positif yang terus-menerus dari Partai Golkar pada masyarakat lebih-lebih kebijakan yang menyebut kepentingan umum. Maka dari itu kita menginginkan proses musda ini berjalan bancar, berjalan sesuai dengan tujuan kita, sehingga melahirkan sebuah pengemban tugas partai yang benar-benar mampu bertanggung jawab dan memberikan suatu nuansa positif bagi musda-musda yang akan datang di Bali, khususnya untuk DPD-DPD yang lain. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawokori, mengapresiasi musda Golkar Denpasar. Ia menilai terpilihnya Mariana Wadira secara kalabasi, juga tidak terlepas dari kinerja sebelumnya selama dua priori sebagai Ketua DPD Golkar Kota Denpasar. Tentu ini merupakan semangat baru, kebersamaan baru, dan semua akan ada di satu tujuan, yaitu ingin Golkar lebih baik dan lebih maju dalam berjuang. Ketua yang memang diterima oleh semua pihak, berdasarkan musyawarah, mufakat, dan sudah tentu nanti kita harapkan juga mereka bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Musda kali ini digelar lebih awal, padahal semestinya digelar Juni 2021. Namun keputusan BUNAS mengaruskan DPD Kabupaten Kota menggelar musda pada Agustus 2020 dengan tujuan penyeragaman masa bakti ke pengurusan dilakukan di semua tingkatan.